Pengusuran rumah nelayan di Kabupaten Bulukumba, Solosi Selatan pada Senin Petang diwarnai isat tangis warga. Kini para korban pengusuran bingung karena tidak memiliki tempat tinggal. Puluhan nelayan yang tinggal di pesisir pantai Merpati, tepatnya di Kelurahan Bentenge, kecamatan Wucungulu, Bulukumba, Solosi Selatan ini menangis histeris saat rumah mereka dibongkar paksa Satuan Polisi Pameng, Praja. Bahkan anak-anak pun turut menangis menyaksikan rumah mereka yang selama ini ditempati digusur begitu saja. Warga yang umumnya nelayan dan petani rumput laut menyesalkan pengusuran ini karena belum tersedia tempat relokasi yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Pihak Kelurahan pun seolah lepas tangan dan membiarkan warga larut dalam kebingungan. Inilah, sebentar, kalau memang sudah ada laksanakan begini, kita akan pikirkan bagaimana nantinya. Karena kita bisa menjanjikan juga. Berarti masyarakat belum mendapatkan solusi? Nah, artinya solusi yang pastinya itu belum ada. Pengusuran dilakukan dalam rangka pembangunan megaproyek pembangunan pusat kuliner dan ikon bulukumba yang rencananya akan dilakukan pada Februari tahun ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.